Ya, saudara, salah satu wajah baru anggota Dewan terpilih periode 2024-2029, Dina Maulidah, SHI, dari Partai PKB, menyatakan siap memperdayakan kaum perempuan murung raya menjadi lebih maju guna mencapai murung raya emas 2030. Hal tersebut disampaikan Siti Maulidah kepada sejumlah awak media usai mengikuti pelantikan anggota DPRD murung raya periode 2024-2029 selasa 20 Agustus 2024. Ditambahkan Dina, selain akan memberdayakan kaum perempuan, ia juga akan memberikan kesempatan kaum perempuan yang lebih luas lagi untuk bisa menghasilkan dan berkontribusi dalam ekonomi. Yang pasti dirinya ingin tidak ada lagi kekerasan pada perempuan dan anak-anak. Untuk itu ia berharap dengan dipercaya sebagai wakil rakyat tentunya akan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak. Duduknya saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Murung Raya ini, saya bisa memperjuangkan hak-hak perempuan serta anak-anak, ucap Dina. Teradanya pemberdayaan perempuan dan juga kesejahteraan anak-anak tentunya sangat berdampak pada program kita, yaitu murah emas 2030, karena kita mempersiapkan para perempuan yang hebat, para perempuan yang berdaya, perempuan yang mandiri, sejahtera, serta anak-anak yang cerdas dan juga bisa lebih mantap dalam menjalani masa depannya. Dina optimis perempuan dapat diberdayakan menjadi mandiri, sejahtera, dan cerdas, maka anak-anaknya juga akan menjadi anak-anak bangsa yang cerdas yang akan berdampak positif untuk mencapai program Murung Raya Emas 2030. Dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.